Audio Di video kali ini kita akan bahas yang ketiga tidak berlebihan sebelumnya buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya episode satu dan dua langsung aja di klik link di atas ini dan juga di deskripsi di bawah oke selanjutnya kita akan bahas nih langsung tanya aja ke Bunda Tidak berlebihan Tidak berlebihan Jadi itu adalah satu Nilai-nilai hebat Tentang tidak berlebihan Selama bulan puasa Contohnya apa sih bun Kita kan lapar Lapar dong Sampai tika mau maghrib Ada cilor Dibeli Bila perlunya Apalagi Semua Akhirnya kan uang yang tadinya Biasa hemat Karena kita yang melihat sesuatunya Kayaknya enak Itu Bores Sampai ke rumah Sampai ke rumah Allah akbar Allah akbar Berapa Dimakan minum aja air Udah kenyal gak sih Udah kenyal Itu tadi ada cilor Ada semuanya Ada semua Akhirnya Ya Wihnya ke rumah Jadi intinya gini Kita tuh gak perlu berlebihan Untuk segala sesuatu Yang memang Masih keliatannya Enak kayaknya Enak kayaknya Cimala permata Cimala permata Dan Ya butlinya apa Banyak banget Yang hal negatifnya Satu ya tadi Uang kita akhirnya Oh bisa hemat Gitu ya Alias baros Keduanya Nanti banyak sisa makanan Yang akhirnya Jadi sampah Mau bazir Mau bazir juga Kayak gitu Nah itu Relate banget Sama kehidupan kita Di masa Yang akan datang Khususnya setelah Ramadan Entah di pekerjaan Entah di sekolah Yaitu Di konsep Menunda kesemangan Kita terus mikir Panjang Jadi konsep ini adalah Bagaimana kita diajarkan Tentang berpikir Secara panjang Atau visioner Ini kalau beli ini Sebenarnya Manfaat gak ya Gitu Itu berlebihan Ya Itu satu Itu tentang dufa kuasa Atau gini Apa Katanya kalau Ramadan itu Kalau tidurnya aja Berpahala Misalkan Ya udah sih lah Minggu paling dari pagi Gua tidur Ampe sore Gitu kan ya Jadi segala sesuatu Yang berlebihan Juga Allah gak suka Yang gak tidur juga Seharian Kalian Gitu Jadi Ngaji 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 Ntar itu Seharun Turan Kenapa kita gak ngaji Tapi Tapi kan Apa namanya Tidur juga Betul Yes betul Tapi tolong Konsep-konsep Yang tadi Yang terlalu berlebihan Itu sekarang Karena kalian udah dewasa Udah gede Udah mikir tuh Ya kan Ini Impactnya tadi gak Kalau tidurnya berlebihan Gimana nih Sementara Ramadhan itu kan Gak mungkin Belum tentu Kita bisa ulang Jadi kalau hari ini Kita masih bisa melalui Ramadhan Sebenarnya itu hadiah banget Masya Allah Kita syukuri Iya Jadi terus apapun Oh Termasuk di sahur Berlebihan Oh berlebihan Aku mah sautnya Biar ini Ya Tengahnya Lama Oh Tengahnya Pajak Akhirnya Semua sebuahnya Ketinggalan Sementara Nilai-nilai hebatnya Dari Ramadhan Itu kan Sebenarnya Setiap detik Setiap waktu Adalah Sesuatu Yang harus kita Gunakan sebagai Bentuk Muluan Pahala Banyak-banyak Karena kan Dilipatkan Jadi Kesimpulannya gini Tadi kan Saya bilang Ada Tiga nilai Sebenarnya Banyak banget Cuman Saya cuman Ngambil tiga aja Nilai dari tadi The power of niat The power of sabar Sama the power Apa tadi Yang tidak berlebihan Itu harus menjadi Tiga nilai Yang harus Diasah Oleh kita semua Termasuk saya Karena Saya aja Yang sudah Tua menua ini Masih butuh Tentang hal itu Tentang Kumala lurus Keniat Nuat Keniat Tentang bagaimana Sabar Sabar ngadepin diri sendiri Nafsu kita Orang lain Dan tadi itu Bagaimana sebenarnya Kita tidak berlebihan Dalam sebenarnya sesuatu Dan itu Masya Allah Tabarakallah Ramadan ini Adalah sebuah Ajam Sebuah hadiah Untuk kita semua Mau-nak mau Kita dipaksa Dipaksa Untuk bisa Mendapatkan Nilai-nilai tersebut Makanya di awalnya Kenapa saya Buka dengan niat Yuk Sekarang kita Luruskan niat Semoga Ramadhan ini Menjadi sebuah Datangnya Rahmat Allah Makanya niatnya Ini sederusin Karena Karena Allah Kan ada tiga bagian Yang penting banget Adalah Apa namanya Ada sepuluh hari Ada sepuluh hari lagi Itu gak bahas sama saya Nanti mungkin ya Tamu yang akan datang Bakal bahas banget Sebenarnya Part Tiga part itu Apa aja sih Tolong Bapak yang di belakang kamera Itu nanti temanya Diangkat ya Karena itu penting banget Buat Anak-anak Karena gini Kita itu harus Faham Dan sering diingetin Tentang sesuatu hal Jadi semangat Kalau sekarang yang Puasanya belum Semangat Bisi gitu Mereka belum tahu Sebenarnya makna Ramadhan itu banyak banget Apa lagi buat anak muda Ini Ramadhan ini Harusnya menjadi hanyat Untuk Para kaum muda Masya Oke Kali ini Kita cukupkan Terima kasih banyak Bunda udah mudah Tengga sih Membangkan waktunya Buat sharing sama kita Semua nih teman-teman Mungkin cuma itu aja Jangan lupa buat Like, comment, and subscribe Channel Youtube-nya Dan juga Kalau misalkan Buk Ber Langsung datang aja Dimana bun Ke Edu Trading Center Sultan Nanti dikasih discount Ya Rambang 50% doang Datuk ya Terima kasih ya Dan tidak tutup aja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.